Digital marketing itu bukan cuma upload foto, upload video, upload produk, kemudian laku atau enggak. Kemudian cuma masukin di marketplace, selesai. Tapi, Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com Oke guys, so, saya pengen sharing tentang gimana sih strategi untuk tagging. Apa sih tagging itu? Jadi, kalau Anda sebenarnya mengumpulkan database atau melakukan sebuah list building, orang-orang di dalam list Anda itu harus Anda segmentasi dengan tujuan macam-macam. Sebentar lagi saya akan sharing pada Anda. Tujuannya macam-macam. Tapi gimana sih caranya segmentasi? Nah, ini. Saya ingin menunjukkan nih, ketika Anda membuat sebuah landing page, contohnya Anda menggunakan tribelio page seperti ini. Saya buka dulu ya. Ini contoh. Anda meminta orang untuk memasukkan email, nama, dan nomor telepon. Seperti ini. Kemudian klik daftar. Dan ketika di klik daftar, maka akan masuk ke kolom audiens. Kayak begini. Nah, di sini akan muncul, nih, tagging. Jadi, bisa dikategorikan. Oh, orang ini masuk karena ikutan webinar saya. Oh, orang ini masuk karena ikutan beli. Purchase structure copy misalnya. Atau apapun lah, macem-macem. Karena orang ini beli buku, karena orang ini beli apa, ngambil lead magnet, misalkan ini lead magnet profitable, dan sebagainya. Atau orang ini beli purchase LBBB. Ya, jadi ini adalah yang disebut tagging. Jadi, saya tahu orang-orang yang beli buku saya yang list building blackbook. Saya tahu orang yang beli content creator blackbook. Saya tahu orang yang ikut webinar saya, tapi belum beli buku. Saya bisa mensegmentasi. Ya, jadi ini. Nah, goal-nya apa? Goal-nya apa? Saya tulis di sini, deh, goal-nya. Jadi, dengan semuanya ini, goal dari sistem tagging ini. Oh, wait, by the way, saya kelompatan tadi. Caranya adalah ini, nih. Saya kelompatan tadi. Ketika Anda membuat seperti ini, cara memberikan tagging atau segmentasi adalah Anda klik di sini, di sign up form-nya, Anda klik. Kemudian di sebelah kiri, itu ada tag. Nah, ini. Di sini ada tag, nih. Ini bisa Anda klik apapun, ya. Test tag, misalkan, gitu. Nah, itu bisa enter, gitu, ya. Jadi, nanti orang yang masuk ke sini akan dikasih label tag tadi. Itu cara-cara pasangnya. Jadi, di Tribelio page Anda sudah lengkap banget untuk mensegmentasi bahkan seperti ini. Ya, jadi nggak sekedar cuma masukin aja semuanya, gitu, kan. Kalau Anda punya webinar A, webinar B, webinar C, kan akan berantakan kalau semuanya jadi satu. Ya, kan topiknya bisa beda-beda. Nah, oke. So, goal-nya apa sekarang? Goal-nya adalah yang pertama adalah menurunkan unsubscribe. Karena apa? Karena semakin Anda memberikan konten yang tepat, kalau orang ini masuk karena landing page copywriting, Anda kasih copywriting. Kalau orang ini masuk karena landing page, misalkan Facebook Ads, Anda kasih materi Facebook Ads, maka dia akan merasa bahwa kontennya relevan. Konten Anda relevan. Jadi, menurunkan unsubscribe. Dan kedua adalah menurunkan juga komplain. Karena orang komplain, nggak suka, dan sebagainya. Nah, ini bikin orang unsubscribe. Ini, turun gini ya. Yang ketiga adalah understanding, better understand. Understanding your customer. Jadi, Anda bisa tahu, orang-orang ini, oh ternyata dia pernah ikut webinar ini, berarti kalau dia ngambil webinar ini, dia ngambil webinar kedua. Oh, orang-orang ini nyambung ya. Dia suka ngambil ini, suka ngambil ini. Anda lebih mengerti orang-anda ini sudah ngapain aja. Gitu, sebenarnya di situ. Jadi, nah keempat adalah increase CTR. Jadi, kalau misalkan Anda email broadcast, orang-orang yang suka copywriting, Anda kasih materi copywriting. Kalau disuruh klik link, klik download, klik beli, CTR-nya naik. Dan juga, conversion rate-nya juga naik. Jadi, ini conversion rate-nya juga naik. CR, conversion rate. Jadi, kalau ditawarin barang, akan lebih convert ketika Anda bisa mensegmentasi dengan tepat. Orang ini sudah pernah ikut webinar ini. Orang ini sudah pernah mengambil landing page lead magnet ini nih. Berarti kalau saya tawarin ini, ini nyambung banget nih. Nah, conversion rate-nya akan meningkat. Ya, dan ini juga bisa meningkatkan yang namanya improve relationship. Jadi, dengan semakin segmented, semakin Anda tahu dia sukanya apa, Anda memberikan konten apa, hubungan Anda jadi lebih baik. Ini adalah goal-nya seperti ini. Nah, sekarang strateginya seperti apa? Strategi. Kalau Anda menggunakan tribelio tadi, bikin landing page, Anda bisa ngasih tag, ya kan? Tapi strateginya seperti apa? Satu, based on interest. Jadi, agak dibalik sedikit kalau Anda berpikir tentang Facebook Ads gitu ya. Anda harus mentarget orang-orang dengan interest apa. Nah, di sini mikirnya beda. Ini adalah list building loh. Bukan mentarget, list building. Artinya adalah, Anda pengen memberikan label interest ke orang-orang tadi. Kalau misalkan Anda bikin webinar sama dokter, ngomongin tentang diabetes. Orang yang join, Anda bisa kasih tag diabetes. Artinya adalah orang-orang ini interest ke diabetes. Sehingga, kalau nanti Anda ada produk yang ditargetkan ke orang yang interestnya diabetes, Anda bisa mengirimkan email ke orang dengan tag diabetes. Jadi, ini saya kasih contoh lagi nih, di tempat saya nih misalnya nih. Misalkan di sini dikasih tagnya diabetes gitu ya. Atau apapun ya, terserah. Nah, kemudian, saya akan balik ke sini. Saya akan masuk ke marketing dan broadcast. Oke, saya buat broadcast. Ini pakai tribe beliau ya. Kita tes. Silahkan. Kita create broadcast. Nah, Anda bisa mengirimkan email. Atau Anda bisa mengirimkan WhatsApp. Email dan WhatsApp. Tapi dikirimnya kemana sekarang? Nah, itu ada send to. Saya add recipient. Nah, di sini saya bisa mengirimkan orang ke tribe apa. Atau ke tag apa. Nah, di sini jadi menarik. Karena ini adalah tag. Misalkan saya mau mengirimkan hanya ke orang-orang yang sudah beli buku saya. List building blackbook. Maka saya bisa mengirimkan ke sini. Just tag. Purchase LBBB. Eh, kamu kok belum beli ini. Kamu kan sudah beli ini. Tapi kamu belum beli content creator blackbook misalnya. Jadi, bisa dibuat seperti ini. Atau saya mau mengirimkan yang sudah order LBM not purchase. Berarti apa? Dia sudah beli list building mastery kelas saya. Tapi belum bayar nih. Ceritanya gini. Jadi, sudah order tapi belum bayar. Nah, ini. Enak banget ya. Jadi, Anda bisa tahu tuh dari situ tuh. Dari interesa Anda. Nah, ini yang kedua ini. Yang sebenarnya termasuk nomor dua itu abandoned card. Abandon card. Jadi, sudah beli. Tapi belum bayar nih. Nah, kita jadi bisa follow up. Yang ketiga adalah kita beri kontak ke orang-orang yang beli. Ini kalau Anda menggunakan instant payment di Tribelio. Ini kita masuk ke ketika Anda membuat sebuah produk di instant payment. Saya klik di sini edit. Nah, di bawah ada setup tag. Nah, ini. Ini kalau saya kasih sesuatu, misalkan order purchase gini. Berarti orang yang beli, dia akan kena tag ini. Purchase LBBB atau purchase something. Jadi, Anda bisa membuat segmentasi based on buyer Anda. Jadi, lebih menarik ya. Nah, kemudian berikutnya adalah member. Member dari tribe Anda. Jadi, setelah ini member. Member. Tadi Anda sudah lihat sendiri nih. Member nih. Member tadi ke sini. Jadi, pilih member source. Anda langsung tribe aja. Kalau dia sudah jadi member Anda, berarti Anda langsung. Tribe mana nih? Saya punya banyak trap nih ya. Misalkan trap hackers nih. Saya punya trap hackers. Saya tinggal begini aja. Maka saya mengirimkan semua email atau WA ke semua member di tribe hackers. Jadi, kalau. Nah, ini. Misalkan saya punya trap hackers di sini. Saya punya komunitas gitu ya. Anda punya komunitas. Nah, kayak gini. Di sini. Anda lihat di sebelah kiri. Ada 19.400 orang nih. Di sini. Nah, ini. Ketika saya mengirimkan yang tadi. Saya mengirimkan. Mana tadi? Nah, ini. Ke tribe begini. Maka 19.000 orang tadi akan terkena email atau WA. Kalau dia masukin WA ya kena WA-nya juga. Jadi, tergantung. Anda mau WA atau Anda mau pakai yang email. Tapi, intinya adalah Anda bisa mengirimkan ke member. Menarik ya? Jadi, Anda benar-benar bisa mensegmentasi. Ngomong sama siapa. Isinya apa. Nah, kemudian. Ini Lead Magnet. Jadi, kalau orang download Lead Magnet. Yang tadi tuh. Jadi, dia memasukkan nama dan email dan nomor WA untuk ngambil Lead Magnet. Nah, ini saya juga kasih tag nih. Tagnya Lead Magnet apa. Yang dia sudah pernah ambil. Dan yang terakhir adalah Link Trigger. Ini lagi coming soon di tempat kita nih. Jadi, kalau dia buka email. Dia nge-klik. Nah, kita pengen segmentasi tuh. Orang yang nge-klik dan dia nggak nge-klik. Itu kita pengen bedain. Supaya kita bisa follow up-nya lebih pas lagi. Ya, jadi ini adalah tag strategy. Ini rada advance teman-teman. Ini adalah tagging strategy. Hopefully, dari sini Anda paham ya bahwa digital marketing tuh bukan cuma upload foto, upload video, upload produk, kemudian laku atau enggak. Kemudian cuma masukin di marketplace, selesai. Tapi, ini lebih dalam lagi sebenarnya. Bagaimana Anda setelah mendapatkan database, Anda bisa mensegmentasi database Anda. Supaya follow up-nya jadi lebih bagus. Sehingga meskipun audiens Anda mungkin sedikit. Tetapi karena relevan, maka conversion Anda juga akan lebih bagus. Daripada Anda punya database banyak, di broadcast semuanya, sama semuanya. Ya, jadi harapan saya adalah Anda mengerti ini. Sehingga Anda benar-benar bisa memaksimalkan penjualan online Anda. Ya, kurang lebih kayak gitu. Right, so I think itu aja untuk video ini. Kalau misalkan Anda pengen belajar lebih dalam lagi. Tanggal 15 itu ada, tanggal 15 Januari dan 28 Januari itu ada kelas list building mastery. Anda akan langsung praktekin semuanya ini di kelas langsung. Jadi, Anda harus bawa laptop atau bawa tab supaya Anda bisa praktek. So, I think itu aja. Klik link di bawah untuk daftar ke kelasnya sekarang juga. Thank you so much for watching this video, guys. See you in the next one. Bye-bye.